musik 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 sekarang gua lagi siapa gua asing asripsi rasanya bahagia akhirnya gua bisa asing asripsi juga dan ini adalah langkah awal untuk gua mendapatkan gua sajaran teknik dan langkah selanjutnya gua dapat gua majestu teknik di Jepang siapapun pengujiannya lakukan dengan sepenuh hati tinggal senyum semoga sidang kalian jangan dengar lancar dan harapan gua semoga sidang serta sidang ini gua bisa dapat pekerjaan dan gajiin gua harapan sehingga gua dapat bisa lanjutkan lanjutkan magisar gua di Indonesia selanjutnya gua akan lanjutkan magisar gua di Jepang dan ini adalah mimpi gua dan ini sidang yang kedua kali sejak gua waktu itu sidang D3 di WNJ sekarang gua lanjutkan selanjutnya gua di sekolah tinggi.pln dan ini nih gua bahagia banget akhirnya gua penelitian gua bisa gua sidangin dan ini ada penelitian dari dua bulan-bulan yang gua lakuin dengan kerja kelas dengan perjuangan dan akhirnya hari ini tiba juga semoga sidang hari ini bisa berjalan dengan lancar semoga sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Saudara Muhammad Budiman Saudara Budiman akan Mempertahankan skripsinya Dengan judul peningkatan setak mekanik Dan observasi struktur mikro Pada baca rendit Hacil hot rolling Proses pelopan Sebelum kita Mulai dengan Dari pembimbingnya Pak Saudara Budiman Apakah sehat? Alhamdulillah Seger sekali kamu ya Udah siap nih? Udah siap ya? Oke Silahkan Saudara Budiman Tersantasi jangan lupa banyak-banyak Ya 10 menit Tantara 10, 15, 19 Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nama saya Muhammad Budiman Tim saya dari 14 12 115 Sajanan 1 Tantik Pesina SADKLN Yang saya hormati Ketua Penguji Ketua Randis Pryodium M.M.T Yang saya hormati Ekosulistio ST M.S.I Yang saya hormati Anggota Penguji Arief Suwadi ST M.T Yang saya hormati Dossup Mimpik 1 Dr. Ranjineri Andika W.Promono MSC Oke Saya akan mempersatikan Asli penelitian saya Yang menjadi peningkatan Sifat mekanik Dan konservasi Sublimikro Pada bajal terit Asli hot rolling Melalui proses Pelakuan panas Kuenci dan tempering Sebelum saya membahas Semuanya Saya akan menjelaskan Sebuah bagian Sebuah pembahasan Yang saya akan jelaskan Yang pertama Di latar belakang Yang kedua Adalah Pemanfaatan penelitian Dan ketiga Ada metode penelitian Lalu ada Pemanfaatan utama Yang digunakan Lalu pembuatan Sample pengujian Terus selanjutnya Asli penelitian Dan terakhir Kesimpulan dan syarat Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton